Hai Sobat Defiance, kita kembali lagi ke Criminologi Speak Bersama saya Kevin, dan saya Marvin Oke, kali ini kita mau bahas apa nih, Vin? Bahas salah satu buku yang kriminologi banget Apa itu? Buku Reh dari Kang Maman Nih, bukunya nih Oh iya Maman Sherman ini, dia dulunya mahasiswa kriminologi di UI Terus menjadi seorang jurnalis sekaligus penulis Dan akhirnya dia selesai pensil dari jurnalis Akhirnya menjadi penulis Apa disebutnya disini? Pemulung kata-kata Itu di tahun 18 berat tadi ya? Atau 60-an sih? Terus Kang Maman ini, kalau kalian mau tau Kang Maman ini, dia itu seorang lakuleng di salah satu acara Yang cukup kalian tau nih, tahun 2015 Indonesia lawaklah Nah, yang botak, yang bagian terakhir Motulensi ya? Motulensi, itu Kang Maman itu Terus kalau Kang Maman dulu ini, dia itu kan mahasiswa kriminologi Nah, mahasiswa kriminologi, dia bikin skripsi yang judulnya Yang tema tentang pelacuran lesbian Tapi, dia penelitiannya di skripsinya itu Akhirnya dijadikan novel gitu Oh, skripsi bisa jadi novel Kalau anda skripsi itu jadi apa? Gak bisa, kalah skripsi saya sama skripsi Kang Maman Hmm, kalah Jadi Kang Maman itu pertama dia bikin satu novel yang berjudulnya Ray Dulu, kenapa kita bisa tau buku ini Kita dapat itu dari rekomendasi untuk dosen kita namanya Untung-untung Untung ya menyalahkan buku ini ya dari semester 1 Karena penulisannya mau bagus Kedua, ya hanya menulis soal kriminologi gitu Menggabarkan banget salah satu teori yang diajarkan ya pada saat kita kelas ya Kayak itu organisasi kren gitu sekarang Nah, ini kan Pemimpin skripsi Kang Maman kan udah ngeliat kan judul skripsi Kang Maman tentang pelacuran Cuma yang jadi momok itu Gimana cara membedakan skripsi ini sama skripsi-skripsi yang udah ada sebelumnya Yang harus ditekankan disitu kan sama kreni Kang Maman Kang Maman juga nyari-nyari kan Gimana sih caranya Ya biar gak mau ngotong Kayak kalau skripsi tentang pelacuran pasti udah banyak ya gak sih Atau sampai tahun-tahun sekarang Kang Maman tuh nyarinya harus benar-benar baru materi dari pelacurannya itu Ini ya, akhirnya dia ngambil tentang pelacuran lesbian ya Jadi dia itu sama dosenya Dia kan Kang Maman ini kan dia mahasiswa biasa gitu Karena dia dari luar Pulau Jawa Dia tinggal di Depok, daerah-daerah Jemberitabek Yang bolehnya di... Dulu masih di ini ya di Salengba Iya, masih di Salengba ya Krimi-krimi lagi sama pendaftaran ya Pendaftaran, nah Kang Maman ini harus bisa survive gitu ya Terus salah satunya menjadi ya wartawan lepas gitu Dia bikin tulisan, bikin berita-berita yang banyak gitu Buat ya bisa menyambung hidupnya gitu lah Nah, akhirnya Kang Maman ini tertarik dengan dunia-dunia pelacuran, dunia dolap, buku-buku malam gitu Nah, jadi di buku ini juga kita sebagai mahasiswa kriminologi, sebagai calon kriminologi juga jadi tahu ternyata pelacuran itu gak cuma yang kita tahu Cuma sesama lawan jenis aja ya Ada sesama jenis dan bahkan ada yang memang itu waria Jadi bahkan hingga ada batas-batas daerahnya Dimana dia, misalnya si A itu waria gak boleh gabung ke daerah si wanita tulen seperti itu Ya gitu sih, jadi banyak insight juga kok Maman juga dalam buku ini beberapa kali menyinggung bahan bacaan yang dia juga baca pas mengerja transkripsi ini Itu sih, jadi itu pengaturan dapet juga Jadi kenapa pelacuran yang dia bisa di lesbian gitu Kenapa pelacur itu bisa adanya lesbian, adanya homoseksual, yang sama-sama jenis gitu Karena menurut penuturan dari Rere ini yang namanya, namanya namanya itu Rere Nah, dia bilang kalau pelacur lesbian ini bisa muncul karena Mereka ini karena ketika melayani seorang laki-laki, klien laki-laki Ya laki-laki kan tahu lah cuma maunya nafsunya aja gitu, mau enaknya aja gitu Yang mereka kalau maunya lebih enak, nyari perempuan aja tuh, pacaran sama wanita gitu Makanya sesama wanita itu bisa sesama cemburu Maka diceritain ada berapa sih si Rere ini pernah hampir ditusuk sama cewek lain gara-gara cemburu Karena si Rere ini lagi pacaran sama cewek lain dan cewek yang lain itu dia cemburu Sampai mau ditusuk, nah terus si Kang Mamannya ini berusaha melindungi si Rere ini sampai tangannya berdarah gitu Maka akhirnya jadi kenal ya Jadi yang tadi ceritain itu, sebenarnya pertama kali awalnya si Kang Maman ini kenal ya dalam artian sama si Mbak Rere ini ya Kan dari awal kan cuma ngeliatin, kayak surveillance aja kan dia Cuma makan di HIPAP usang beberapa bulan ya, baru bisa kenal gitu Biasanya kalau anak skripsi itu kan sebulan ya dia udah dapet data, tinggal analisis Kalau Kang Maman itu sebulan tuh belum deketin si objeknya ini loh, belum deketin airnya Dia masih kayak mantau siapa yang bisa dijadikan objek penelitian gitu Karena sebelumnya kan tadi dosen pemimbing ini pengen pengelitian yang berbeda dari Kang Maman Kebetulan emang Kang Maman ini mampu untuk membuatnya gitu Yaudah lah bikinlah sedikit germok ini, organ yang keren di germok Awalnya Kang Maman udah ngajuin judul, bukan judul sih, ngajuin tema tentang kehidupan para prostitusi ini Cuma ya ini udah banyak banget penelitiannya gitu, jadi pengennya beda Akhirnya ya dia berusaha bagaimana buat membuka, membongkar sindikatnya ini Apalagi ini lesbian ya sih, jika kayak lesbian itu kayak apalagi jaman tahun segitu Masih dikit banget orang yang berani coming out buat berbicara hal-hal yang sama jenis dan lain sebagainya Jaman 1980 ya, yang ada petus, yang ada Cina lagi dibakar-bakarin gitu Terus juga kalau dibandingin dengan skripsi yang kita pernah jalani, kayak kita mengandalkan cuma organisasi Jadi yang khusus, sementara kayak organisasi klaim ini emang kita butuh masuk ke dalamnya dengan maksimal kan Jadi butuh waktu yang cukup lama buat memerjakan skripsi ini sih, sampai 2 tahun ya Dan kan kata dosen kita kan, pasti dulu yang ngajar tentang organisasi klaim Kalau organisasi klaim itu memang sindikat itu kemana-mana, dia kayak pengen tau bisnisnya bosnya siapa Terus anak buahnya siapa aja, yang terlibat siapa aja gitu Kalau misalnya dia udah gak terlibat, dia bakal jadi apa gitu-gitu Makanya kan dulu pas di kelas juga pas Pak Pri bilang, ini kalau kalian mau ambil pake teori organisasi klaim gak harus lama Setahun bahkan bisa lebih, ternyata ya referensinya mau ya dari ini, dari buku ini Deskripsi nya Kang Maman, bahwa emang butuh waktu segitu untuk menginvestigasi sebuah organisasi klaim Jadi Kang Maman ini dia berprofesi menjadi supirnya si Rere ini Jadi supirnya si para pelatur ini, biar dia bisa masuk ke dalamnya siapa bos besar di balik burmonya ini Itu yang di dalam cerita yang namanya Mami Lani Nah Mami Lani ini dia emang germok Yang cukup eksis pada waktu itu Udah besar banget lah ya Udah besar banget, iya Ini bener-bener dark side banget gitu Yang cuma tau ya yang orang-orang yang melakukan, yang mesen prostitusi, yang tau dia ini siapa gitu Kalau yang gak tau ya paling ngeliatnya, oh ini ibu-ibu crazy rich, yang jual barang antik gitu Tapi dibalik itu dia juga woman trafficking, woman trafficking gitu Dan emang gak bisa tersentuh oleh aparat dari rukum ya Karena misalnya koneksinya banyak banget setelah, kalau kalian coba baca bahwa Kalau urusan orang meninggal lagi itu udah kayaknya gampang banget ya Kalau misalnya kalian melihat seorang pelacur atau mendengar kata pelacur Udah pasti image negatif itu sangat besar sekali kan Iya selalu ya Selalu ya Pandangnya negatifnya Padahal Kalau Rere ini kan dia basicnya dia itu di jebakan Dia itu diterima sama Mami Lani Buat Melakukan pekerjaan ini Kerjaan sexual, karena si Rere ini Dia punya hutang terhadap Mami Lani ini Hutang selama dia mengandung, selama dia hidup di tempat yang Mami Lani ini dihitung-hitung gitu Nah, akhirnya si Rere ini karena dia punya anak Ya dia selalu ngembatin dalam dirinya gitu Kalau dia berdoa, apakah doanya bakal diterima oleh Tuhan gitu Udah juga ngembatin juga rezekinya ini kayak gimana Raci ya Ini ada paharan sebenarnya Iya Apa kayaknya Iya Nah terus kalau misal Berarti kan disini kita nemulah Titik temunya Kalau si Rere ini Sebenarnya dia sebagai pelaku atau sebagai korban sih Bahwa banyak analisis bilang kalau dalam Ilmu Feminis Kriminologi itu Kalau si Rere ini ya dia di posisinya sebagai korban gitu Karena dia bener-bener gak bisa keluar dari lingkaran setan ini nih Lingkaran gelap ini nih Yang bisa menyelamatin dia itu Cuman Salah satu orang crazy rich Kedua kejabat gitu Ya dia itu siapa gitu Gak mungkin kan diselamatin sama orang-orang ini Yang tadi sebut orang-orang terhormat Gak mungkin yang mau menyelamatkan seorang pelacur gitu Ya dia Hanya cuma bisa berdoa pada Tuhannya gitu Dan juga kalau misalnya dia terjadi sesuatu Pada dia saat sedang melayani pelanggannya Menjadi pertanyaan juga pada tahun-tahun tersebut kan Karena kalau dia misalnya meninggal gara-gara bakuan hal tersebut Pasti orang-orang akan bilang bahwa Ya itu salah sendiri sudah masuk ke dunia kayak gitu Padahal nyatanya di dalam buku ini juga si Rerenya ini Ya bisa dibilang gak sengaja kan masuk ke dalam dunia gelap ini Udah gak bisa keluar Sebenarnya bukan salah dia juga sih sebenarnya Jadi ini ada di ceritanya ini Jadi kalau si Rerenya ini udah selesai menelunasi hutangnya Bukan berarti si Rerenya ini Ya dia bebas bisa kembali ke kampungnya Bisa ketemu anaknya Bisa ya hidup normal lagi gak bisa Karena si Rerenya ini kayak tadi dia pelacur paling laku gitu Dia paling laku Gak mungkin kan si Mami Laninya atau Gremonya ini Ngelepasin anak emasnya ini Sebagai salah satu sumber penghasilan utama nih Gak mungkin di lepasin kan Ya salah satunya dia harus bisa Ya menjadi pelacur untuk sumber hidupnya Sampai dibilang gak laku Ya atau dia dibunuh gitu Karena di cerita sebelumnya ini Temen-temennya Rerenya yang udah selesai melunasi hutangnya ya Dibunuh Dibunuhnya benar-benar tragis gitu Ditabrak sampai kalanya dilindes gitu Di sini ya dijelasin bukunya Jadi si Kang Maman ini untuk menerang skripsi ini Ya kayak tadi kita bilang Benar-benar harus masuk ke dalam organisasi yang Dia sedang pelajari kan Gak bisa main-main cuma wawancara Cuma wawancara Germo nya kayak gitu Sampai dia itu ikut-ikutan beberapa acara Yang diadain oleh si Germo ini Ya demi penulisan skripsi ini Itu perjuangan juga ya Kalau kalian baca ini Kayak serem banget deh Harus-harus masuk ke dunia gelap Yang kalau misalnya kita ketahuan Kita itu kayak mahasiswa lagi nulis sesuatu Apalagi waktu itu Kang Maman sedang kerja di salah satu redaksi Wah bisa mati kali ya Apalagi zaman dulu belum ada Pekingan kan Kang Maman belum dikenal siapa Masih S1 Belum ada sun protector gitu Jadi ada krim fact Atau krim ideologi fakta Nah krim ideologi maksudnya Nah disini Kang Maman ini melihat bahwa Pelancur ini punya grade-nya masing-masing Ada yang kelas teri ada kelas atas Nah kreden ini di pertengahan dia Dia itu bisa Ada yang lebih lagi? Ada yang lebih-lebih ini Yang udah sekelas artis Makanya kemarin kita sempet heboh kan Kasus 80 juta Nah itu Kelas atas itu Pelancuran artis Terus disini ada sebuah opini Atau asumsi kalau Artis itu kalau misalnya dia ketangkep Atau viral Harganya malah jenisnya naik Semakin sering dia di layar kaca semakin ini ya Iya Jadi bener-bener kayak Entertainment banget gitu Dan Itu udah kayak rahasia umum loh Orang-orang kelas atas ini Melakukan Hal-hal kayak gini nih Terus kita ya Nggak bisa kayak langsung ngejudge Kayak Oh nih Orang Sampah masyarakat gitu Ya mereka udah punya posisi yang bagus Coba kalau misalnya Rere dan Bawa-bawanya Jadi dia cuma Coba dianggap sebagai sampah masyarakat gitu Dalam buku ini ya Jadi Untuk selanjutnya Kita nggak akan cuma bahas Buku Rere ini Yang pertama Karena Kakak Maman sendiri ngeluarin Trilogi Ada Ada bukunya yang perempuan Dua sama Ada bukunya yang reinkarnasi Nanti juga kita bakal review kok Dua buku Dua bukunya yang ada ini Jadi Buat konten selanjutnya Kita bakal bikin Tentang buku perempuan Rere Ini tetap besar gitu Jadi Real Tetap lanjutan dari Buku yang sebelumnya Jadi perempuan ini Cerita Kang Maman Setelah Dua puluh tahun Kematian Rere Iya Dia disini Journey perjalanan itu Bersama Anaknya Nanti kalian bisa baca dulu Atau nggak mau Tunggu reviewnya Tunggu kita review baru kalian baca Terserah Oke kalau teman-teman mau Membaca buku ini Kita udah pasang di bawah Di link deskripsi Kita taruh Udah banyak yang jual Udah banyak yang jual Coba kalau kalian mau dapat Tanda tangan Authentic dari penulisnya Bisa Oh Nanti Kalau Misal mau dapet pesan Dan pesan dari langsung ke Maman Nanti kita kasih linknya Ada Link khususnya Oke makasih teman-teman yang sudah Menonton sampai saat ini Kalau kiranya teman-teman bisa Terinspirasi dari video ini Bisa Bisa like Kalau nggak suka dislike Subscribe Channel kita Supaya bisa bikin konten-konten baru lagi terkait Jangan lupa share juga Ya jangan lupa share Biar teman-teman tau nih Kalau kriminologi itu Nggak cuman belajar Kejahatan doang Kita bisa bahas buku gitu Oke Oke Next video